Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali dengan AMK2 channel Kali ini kita belajar PLC DILTA DVP14SS untuk membuat FPM motor yaitu FPM digital dengan bantuan proximity sensor Sini sudah saya buat untuk wiring diagram atau rangkaian pengkabelan Kita lihat di dalam diagram ini Jadi untuk mengaktifkan PLC DILTA ini dibutuhkan tegangan 24VDC Kita lihat supli tegangan untuk 24VDC Ini yang warna mewah muda ini tegangan positif Ini dihubungkan dengan pin 24VDC Ini di bagian dari PLC DILTA Kemudian untuk tegangan positif 0VDC warna biru muda ini Dihubungkan dengan pin 0V Kemudian untuk tegangan positif yang 24VDC ini Ini juga dihubungkan dengan pin SS Ini untuk COM input Untuk PLC DILTA Di sini tertulis SS Sync or source logic Jadi bisa dibalik-balik bisa menggunakan sync logic Atau bisa juga menggunakan source logic Kemudian untuk tegangan 24VDC ini Ini juga terhubung dengan kabel warna coklat dari proximity sensor Untuk tegangan negatif yang 0VDC ini Ini juga dihubungkan dengan komponen-komponen input Di sini ada tombol start dan tombol stop Kemudian untuk kabel warna kuning Ini kalau di komponennya ini berwarna hitam Ini adalah kabel untuk output dari proximity sensor Ini dihubungkan dengan pin X0 Di bagian input PLC Ini kabel output dari proximity sensor Kemudian untuk kabel biru Warna biru dari proximity sensor ini Ini adalah kabel tegangan negatif Ini dihubungkan dengan Kabel tegangan negatif yang dari power supply Sekarang kita ke tegangan 220V AC Untuk yang warna merah ini tegangan positif 220V AC Ini dihubungkan dengan Komp0, C0, Komp1, C1, dan Komp2, C2 Ini bagian output PLC Kemudian untuk tegangan negatif Ini yang warna hijau muda Ini dihubungkan dengan kabel warna kuning dari kapasitor Dan kemudian juga terhubung dengan kabel warna putih dari motor listrik 220V AC Di sini saya menggunakan motor listrik Yang biasa digunakan untuk mesin pencuci Kemudian kita lihat kabel warna biru dari kapasitor Ini dihubungkan dengan kabel warna abu-abu dari motor listrik Kemudian di sini ada kabel warna abu-abu yang dari motor listrik Ini terhubung dengan output PLC Output PLC Y4 Yang kabel warna putih Ini untuk mengaktifkan motor listrik Demikian untuk wiring diagram PLC delta Dengan rangkaian RPM digital Dengan bantuan proximity sensor Sekarang kita buat programnya Kita menggunakan WPLsoft 2.50 Klik dua kali Kemudian di sini kita pilih file Klik new Kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan Tipe SS Kemudian klik ok Di sini kita mulai membuat program Kita masukkan untuk kontak normally open Yang ini Klik Adresnya Di sini kita pilih M Jadi M1000 Kemudian klik ok Outputnya Kita pilih function Bisa juga langsung klik dua kali di sini Dua kali Kemudian ketik D, C, N, T Ini adalah Untuk high speed counter PLC delta Kemudian kita klik yang ini Di sini muncul API list Kita pilih C Kemudian ini kita pilih K Kita ketik di sini Kita ketik di sini Dua, Tiga, Lima Yang kanal kita hapus Yang di sini kita ketik Sembilan Sembilan, Sembilan, Sembilan Kanalnya kita hapus Kemudian klik ok Kita tambahkan timer di sini Langsung klik dua kali di sini Bisa Bisa juga memilih yang di sini Yang basis instruction Di sini ada juga Saya lebih cepat Langsung klik dua kali Ketik TMR untuk timer Kemudian klik yang ini Muncul API list Di sini kita pilih T Kita pilih K Ini kita ketik tiga T3 Kemudian adresnya 10 Kita tambahkan angka 1 Kemudian klik ok Kemudian kita masukkan kontak normally open Adresnya T3 Klik ok Ini kita ambil dari kontak normally open Timer T3 Kemudian untuk outputnya Kita akan membuat instruksi D-move 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 Klik dua kali Ketik D-move Kemudian klik di sini D-move D-move Di sini kita pilih C Karena yang akan D-move adalah data dari C235 Kemudian kita pilih D Untuk menampung data Untuk menampung data Di sini kita ketik 235 0 nya dihapus Di sini kita ketik D D-0 Sudah benar Kemudian klik ok Jadi D-0 ini nanti adalah Data RPS Rotation Per sekun Kemudian kita Tambahkan Instruksi berikutnya D-move D-move Ini perkalian Klik yang ini D-move Ini kita pilih D Kemudian kita pilih K Kita pilih D Yang kita pilihkan adalah Data D-0 Kemudian Di sini kita setting 60 Untuk menghasilkan RPM Kemudian ini adalah D-10 D-10 Untuk membaca RPM motor Kemudian klik ok D-0 RPS Nanti Dikalikan 60 Untuk menghasilkan RPM Terbaca Di D-10 Kemudian Kita lanjutkan Instruksi berikutnya WSET Ketik RST Kita Yang di reset adalah C 2-3-5 0-nya dihapus Klik ok Reset yang kedua Ketik RST Yang di reset Adalah T T3 Klik ok Ini kita ganti Ini kita ganti Yang ini T3 T3 Kemudian Instruksi berikutnya Kita buat rangkaian On-Off Untuk mengaktifkan Motornya Kita masukkan Kontakt Normally Open Adresnya X1 Klik ok Outputnya Adresnya Y4 Sesuai yang ada Di wiring diagram Dan kita buat Penguncinya Y4 Kita sambung Garisnya Kita buat Untuk Tombol stop X2 Kita akhiri Dengan Instruksi End Dua kali Ketik End Klik ok Kita membuat Ledger diagram Sudah selesai Kemudian Program ini Kita transfer Ke PLC Caranya Klik Communication Sebelum Kita transfer Kita Compile Dulu Klik Compile Ledger Compile Klik Communication Transfer Setup Kita pilih Disini PC to PLC Klik ok Transfer data Dari komputer Ke PLC Sudah selesai Kemudian Klik Communication Ledger start Monitoring Klik lagi Communication Klik run Klik yes Sekarang Kita perhatikan Di PLC Akan kita Coba Untuk Start Motor Listrik Dan kita Perhatikan Nilai D0 Dan D10 Saya Start Dengan Menekan Tombol Start X1 Kita lihat D0 Nilainya 24 D10 1440 Untuk RPM Stop Menekan Tombol Stop X2 Jadi Kalau Disini T3 Nilainya Set value 10 Maka Maka akan Menghasilkan RPM 24 RPS Per Sekun Dan 1440 RPM Jika RPM Motor itu Lebih dari 1440 Atau 1800 Maka Yang Diubah Adalah Nilai Setting Dari T3 Kalau Disini Saya Setting K15 Maka Akan Menghasilkan RPM Yang Terbaca Di D10 Sebesar 1800 Demikian Seterusnya Makin Tinggi Set value Dari T3 Maka RPM Semakin Tinggi Jadi Kita Sesuaikan Dengan RPM Motor Saya Coba Start Lagi Demikian Teman-teman Untuk Video Kali Ini Sampai Berjumpa Kembali Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh